Hai teman-teman video kali ini aku mau berbagi bagaimana cara memasak sambal terikacang ala Taiwan ya bagi teman-teman yang penasaran silahkan simak video nya sampai selesai ya dan disini bahannya udah aku siapkan ada cabe ada teri ada kacang ya kacangnya tadi udah matang ya dan bumbunya disini juga sangat simpel kita siapkan bawang putih cincang ya Nah bagi teman-teman yang baru aku saja menemukan channelnya Nyiroro ini saya ucapkan terima kasih ya dan jika teman-teman suka dengan video Nyiroro ini bagi temen yang belum subscribe tolong bantu saya subscribe dan komennya ya agar saya tambah semangat bikin video sharing masakan-masakan ala Taiwan setelah selesai kita sisihkan lalu sekarang kita lanjut potong cabainya disini cabainya aku pakai cabai cabai rawit dan cabai merah gede ya karena kalau cabai rawit semua itu nanti terlalu pedas jadi aku campuri dengan cabai merah gede dan sekarang kita potong bulat-bulat seperti ini ya setelah bumbu selesai dipersiapkan langsung aja yang pertama kita goreng dulu terinya kita goreng teri ini sampai matang ya aku segera bumbu selesai nasib nah kalau udah warnanya seperti ini ini terinya udah matang ya dan ini terinya boleh kita angkat dan kita tiriskan dulu lalu minyaknya nanti kita kurangi ya nah setelah minyaknya dikurangi minyaknya kita langsung aja buat numis bumbunya, kita tumis bawang putih ini dan sekarang kita masukkan cabainya, kita tumis cabainya biar agak sedikit layu ya nah kita tambahkan sedikit gula dan kita masukkan juga sedikit bubuk kaldu disini tidak perlu menambahkan garam karena teri dan kacangnya tadi udah asin ya kita tumis-tumis kembali nah kalau udah seperti ini kita tinggal masukkan aja kacang lalu kita masukkan juga terinya dan kita tumis-tumis biar tercampur rata ya nah kalau udah seperti ini ini sambal teri kacang nganatewan udah matang ya udah boleh diangkat dan dinikmati ya nah oke teman-teman seperti inilah hasilnya dan ini dijamin gurih banget bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan semoga bermanfaat terima kasih bye-bye